Kalian punya temen yang egois, atau yang introvert, atau extrovert? Itu adalah beberapa istilah dalam psikologi yang sudah sangat akrab di telinga awam, yang sebenarnya merupakan bagian dari pembahasan dalam psikologi kepribadian. Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aprilia. Saya dari jurusan Psikologi Universitas Islam Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Psikologi Kepribadian. Istilah kepribadian, atau dalam bahasa Inggrisnya, personality, berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu prosopon, atau persona, yang berarti topeng, yang biasa digunakan dalam pertunjukan teater. Setiap ahli teori memiliki pemahaman dan istilah sendiri dalam kepribadian. Untuk membahas teori kepribadian secara lengkap, kita harus memulainya dari konsepsi mengenai manusia yang dikemukakan oleh para ahli filsafat pada zaman Yunani kuno, seperti Hippocrates, Peto, dan Aristoteles. Demikian juga sumbangan pemikiran dari filsuf lain pada zaman berikutnya, seperti Aquinas, Bentham, Comte, dan lain-lain, bahkan sampai Machiavelli. Namun demikian, konsep yang lebih terstruktur dari teori kepribadian yang dikemukakan oleh Rod, Cheong, M.G. Dougal dalam proses BAP 2A pengantar 13 perkembangannya banyak dipengaruhi oleh tradisi observasi klinis dari Syaket dan Janet. Gordon Alport telah mengklasifikasi lebih dari 50 definisi kepribadian yang berbeda. Bagi Alport, kepribadian adalah sesuatu yang nyata dalam seorang individu yang mengarah pada karakteristik perilaku. Sementara bagi Carl Rogers, seorang ahli teori kepribadian lain, kepribadian atau diri adalah sesuatu yang terorganisasi yang berisikan pola persepsi tentang aku, self, atau aku yang menjadi pusat pengalaman individual. Untuk B.F. Skinner, seorang scholar behavioral dari Amerika, istilah kepribadian tidak diperlukan. Skinner tidak percaya bahwa konsep seperti diri atau kepribadian diperlukan untuk memahami perilaku manusia. Pada tahun 1879, Wilhelm Wann mendirikan laboratorium psikologi pertama di Universitas Leipzig di Jerman untuk mengeksplorasi pengalaman kesadaran. Wann berhasil mengembangkan metode penelitian yang sistematis berdasarkan metode eksperimental. Namun, penekanannya pada pengalaman sadar dikritik di tahun 1920-an oleh Jen Watson yang kemudian dikenal sebagai ayah dari Behaviorisme Amerika. Watson merekomendasikan bahwa untuk menjadi ilmu pengetahuan, psikologi menekankan studi terhadap perilaku terbuka, bukan pada perilaku yang tersembunyi. Tidak semua ahli teori kepribadian setuju bahwa metode ilmiah adalah cara yang terbaik untuk memahami kepribadian. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Faktor Genetik Beberapa hasil penelitian mendapatkan bahwa sifat atau dimensi kepribadian merupakan sesuatu yang diwariskan. Berikut adalah beberapa teori kepribadian yang menjelaskan hereditas. Berapapun jumlah sifat yang ada, pendekatan genetik berpendapat bahwa kepribadian sepenuhnya ditentukan oleh bawaan, meskipun dalam kenyataannya predisposisi genetik dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan sosial, terutama ketika masa anak-anak. Faktor Lingkungan Kejadian sosial dalam segala besar misalnya peperangan atau krisis ekonomi dapat membatasi pilihan hidup dan berpengaruh terhadap pembentukan identitas diri. Perubahan hidup yang biasa misalnya menyediakan orang tua, perceraian, atau pindah pekerjaan juga akan berpengaruh terhadap kepribadian. Yang selanjutnya yaitu faktor belajar. Faktor belajar memainkan peranan yang sangat penting dalam setiap aspek perilaku. Semua kekuatan lingkungan dan sosial yang membentuk kepribadian ditentukan oleh belajar. Setiap fase dalam kepribadian yang diwariskan dapat dimodifikasi, dikacaukan, dicegah, ditumbuh suburkan melalui proses belajar. Berikutnya faktor pengasuhan. Alford dan Kat mengakui faktor orang tua dalam pembentukan kepribadian. Harus diingatkan bahwa perasaan aman merupakan kondisi yang sangat penting bagi perkembangan kepribadian. Erickson berpendapat bahwa hubungan antara ibu dengan anak pada tahun pertama kehidupan sangatlah penting, terutama dalam membangun kepercayaan terhadap orang lain. Maslow berpendapat bahwa peran orang tua sangatlah penting dalam memenuhi kebutuhan fisiologis dan rasa aman pada dua tahun pertama kehidupan. Orang tua yang tidak peduli atau suka menghukum akan melumpuhkan kemunculan sifat yang diwariskan, misalnya ekstraversi, kemampuan bersosial, kepersetujuan, dan keterbukaan terhadap pengalaman. Sejumlah bukti lain menunjukkan bahwa anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang autoritatif, hangat, tapi tegas terhadap pengasuhan anak-anaknya lebih kompeten dan matang dibandingkan dengan anak yang diasuh oleh orang tua yang permisif, kasar, atau tidak peduli. Selanjutnya, faktor perkembangan Beberapa ahli teori kepribadian seperti Ketel, Alport, Eriksan, Murray memandang pentingnya kehidupan masa kanak-kanak, meskipun mereka juga setuju bahwa kepribadian dapat dimodifikasi pada usia selanjutnya. Beberapa ahli teori berpendapat bahwa perkembangan kepribadian berlangsung pada masa dewasa. Chang, Ketel, Maslow, dan Eriksan menyatakan bahwa periode usia bayar sebagai periode perubahan kepribadian yang mayor. Nah, yang jadi pertanyaannya, berapa lama kepribadian kita terus menerus berubah dan tumbuh? Penelitian yang dilakukan oleh Kasta dan McCray mengenai lima faktor modal kepribadian menyatakan bahwa kepribadian tetap stabil sepanjang umur. Namun, ada penelitian lain dari Helson, Johns, dan Kwan. Berikutnya adalah faktor kesadaran. Hampir semua teori kepribadian secara implisit dan eksplisit menjelaskan proses kesadaran. Terakhir, yaitu faktor ketidaksadaran. Segeman Freud memperkenalkan kepada kita mengenai dunia tidak sadar, gudang kesuraman dari ketakutan paling gelap kita dan konflik-konflik, kekuatan yang berpengaruh kepada pemikiran sadar dan pemikiran. Para ahli psikologi menemukan bahwa beberapa bukti yang mendukung teori Freud bahwa pemikiran dan memori ditekan ke dalam ketidaksadaran, dan represi tersebut beroperasi di level ketidaksadaran. Dalam perkembangannya, banyak aliran psikologi yang membahas kepribadian dari perspektif yang berbeda-beda. Tetapi yang menarik adalah didapatkan bahwa kepribadian memiliki definisi yang agak sulit untuk dirumuskan secara lengkap, komprehensif, dan memuaskan, karena menjadi aspek yang universal pada manusia. Dan juga, kepribadian dalam setiap orang mengalami perkembangan. Selama proses perkembangan kepribadian berlangsung, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi, yaitu yang sudah disebutkan tadi, faktor genetik, lingkungan, belajar, pengasuhan orang tua, dan perkembangan juga kesadaran dan ketidaksadaran. Baiklah, sekian tentang psikologi kepribadian. Jangan lupa di-like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!